Mas Ahmad Saufi ini dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Ekuator dan akan memaparkan tulisan atau makalah mengenai dinamika dan tantangan gerakan politik warga dalam pembangunan kota ramah hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin ini juga sangat berkaitan dengan tema dari panel lima ini mengenai pembangunan yang berkadilan, lalu juga penarapan dari pembangunan berbasis HAM, dan juga tentu saja mengenai konsep human right city. Mas Ahmad Saufi, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Moderator, Mbak Ayu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semuanya, mohon maaf, izin saya akan menyampaikan secara singkat PPT dari makalah saya. Terlebih dahulu saya mohon masukan untuk perbaikan makalah saya, terutama saya kemarin komunikasi ke Mbak Iktana terkait dengan masukan bahan-bahan tentang pendidikan HAM. Hari ini saya memaparkan tentang dinamika dan tantangan gerakan politik warga dalam pembangunan kota ramah HAM di Indonesia. Saya perwakilan dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Ekuator Kota Puntianak. Latar belakang saya memilih judul ini, yakni pembangunan kota itu sangat dinamis, artinya perkembangannya sangat luar biasa sekali. Dilihat dari perkembangan kota sampai saat ini makin berkembang. Jadi, kaupaten menjadi kota atau pemekaran menjadi kaupaten. Jadi, latar belakang saya, kota-kota di Indonesia banyak sekali mewacanakan atau menggagas kota ramah HAM di Indonesia. Kedua, perkembangan kota itu harus melihat juga tentang pemenuhan hak-hak warga kota. Seperti kesehatan, kemiskinan, perlindungan-perlindungan tentang air bersih, udara bersih, dan lain sebagainya. Ketiga, jadi partisipasi warga kota itu pun ada, ikut berperan dalam pembangunan kota. Mulai dari musyawarah pembangunan, musyarembang, atau forum-forum yang dibuat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau forum-forum warga kota. Tujuan dari pemilihan ini yaitu ingin mengetahui peran. Peran ini ada dua, yaitu peran warga sebagai warga kota, dan peran pemerintah sebagai pemegang otoritas, kewijakan dalam memajukan kota. Di sini kan ada dinamika, ada peluang, tantangan, hambatan, dan lain sebagainya. Manfaatnya, saya menggunakan teori dari teori pembangunan, yaitu bagaimana kota, bagaimana warga bisa berkolaborasi, bisa berpartisipasi, dan pembangunan itu berpusat kepada rakyat, berpusat kepada warga. Inilah yang menjadi inspirasi saya menulis ini. Mungkin ini pembangunannya agak umum, pembangunan kota ini agak umum. Bukan spesifik, tidak spesifik kepada bidang-bidang tertentu. Jadi ini mohon masukkan juga kepada teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, latar belakang, ini yang sudah disampaikan, latar belakang tingkat urbanisasi kota yang tinggi, sangat tinggi sekali, dan menjadi kedua tertinggi setelah Malaysia. Jadi ini trennya makin naik, makin naik trennya semenjak 2017. Jadi tingkat urbanisasi orang desa ke kota itu semakin tinggi setiap tahunnya. Terus perkiraan di tahun 2025 terjadi lonjakan besar juga warga kota, warga desa yang melakukan urbanisasi, mobilisasi diri ke daerah kota atau kawupaten, sebanyak 66 persen dari penduduk Indonesia. Terus kemajuan kota ini, di samping kompleksitas dan latar belakang budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, etika dan perilaku yang berbeda, menjadikan kota ini harus inklusif, harus terbuka, dan harus berubah, dan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan warga kota. Isu-isu yang menarik, yang sampai hari ini masih terdengar, yaitu isu ketimpangan sosial, ekonomi, ketimpangan ruang, diskriminasi pada warga minoritas, yang baru-baru ini terjadi pelarangan kepada warga gereja AKBP di beberapa tempat, itu yang saya baca di artikel berita, itu kan salah satu diskriminasi pada warga minoritas. Dan ini warga kota, dan itu dilakukan oleh pemerintah yang punya otoritas. Bukan penolakan warga, tapi pemerintah melakukan pelarangan, pelarangan-pelarangan pembuatan rumah ibadah, dan lain sebagainya. Jadi, pemerintah harus menyiapkan ruang sosial itu, ruang kebijakan itu, untuk menampung dan melindungi hak-hak warga kota. Selanjutnya, saya memakai teori dari pakar, beberapa pakar saya kutip di sini, dari Sujad Moko, dari Fredman, dari Sujad Moko, disebutkan bahwa pembangunan itu menuju perbaikan kualitas kehidupan masyarakat secara kultural dan struktural. Jadi, bukan hanya proyek-proyek, pembangunan fisik, tetapi juga bertumpu pada suatu sistem sosial, yang bertumpu pada pembangunan manusia. Jadi, pembangunan manusia yang lebih ditekankan di sini. Terus, menurut Fredman, Fredman juga ada dua, yaitu cetak biru, pendekatannya. Cetak biru, ya, otoritas yang punya kewenangan dan kebijakan yang paling dominan yaitu pemerintah, negara, pemerintah, daerah di sini, kota dan kabupaten. Sedangkan pendekatan kedua yaitu adalah perencanaan yang menekankan pada dialog, diskusi, pertemuan-pertemuan warga yang diinisiasi warga untuk proses belajar bersama, sharing, dan partisipasi itu penting, pendekatan itu. Jadi, saya lebih memilih pada pendekatan-pendekatan yang menekankan pada belajar bersama, belajar sosial, bertumpu pada rakyat. Selanjutnya, ya, ini dari pakar juga, David Korten, ya, Sujat Moko juga. Jadi, pembangunan menurut Sujat Moko juga. Jadi, harus pembangunan itu bukan hanya sekedar proyek, tetapi juga harus melihat juga tentang keberlangsungan lingkungan. Karena lingkungan sangat membentuk pola kehidupan yang akan datang. Jadi, harus memperhatikan dampak dari lingkungan. Jadi, baru-baru kemarin, ya, 2009, bagaimana namanya gugatan warga terhadap, 2019 ya, yang saya tahu, gugatan warga, Citijen Lawsit, 2019, tentang polusi udara di Jakarta. Ini salah satu bentuk juga bagaimana pembangunan kota Jakarta, tetapi harus juga melihat dampak ekologi yang ditimbulkan. Walaupun kemudian warga kota memenangkan gugatan tersebut, tetapi kemudian pemerintah masih abai juga, masih belum maksimal juga melakukan kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih, udara yang bersih di Jakarta. Jadi, lebih pada bagaimana gerakan rakyat, gerakan warga kota dalam perencanaan proses implementasi dan pengawasan pembangunan. Selanjutnya, saya mengacu pada sejarah penting, ini yang menjadi inspirasi dan Indonesia juga mengambil contoh dari deklarasi Gwangju yang di Korea Selatan. Jadi, gerakan ini dimulai pada tahun 1997, dikembangkan oleh forum kota hak asasi manusia dunia yang berlangsung di Korea Selatan. Lepas itu, kemudian 2011 disahkan menjadi deklarasi. Terus, 2014 terjadi pembaharuan, dan Indonesia sudah meniru model-model prinsip-prinsip yang ada di deklarasi tersebut. 2015, kota Wonosobo, kalau tidak salah, menjadi kota pertama Ramaham, diikuti dengan Palu, Bandung, dan daerah-daerah yang lainnya. Kemudian terjadi tren peningkatan 2020, sudah ada 259 daerah. Ini dari Kemenkumham. Saya kutip dari Kemenkumham. Artinya, perkembangan kota seiring dengan bagaimana kota, perkembangan kota bagaimana seiring dengan pemenuhan hak-hak warga kota. Banyak sih indikator-indikator menjadi kota Ramaham. Banyak di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi makalah, saya menampilkan makalah dengan isu-isu yang umum di sini. Selanjutnya, itu ada prinsip, prinsipnya ada 10 itu. Oh ini, mengapa menciptakan kota Ham? Jadi, kota dan warga itu menjadi satu kesatuan tanpa pemisah. Itu tadi. Bagaimana menciptakan kota Ramaham. Jadi, warga juga harus terlibat di dalam perencanaan kata-kota. Terus, bagaimana kebijakan-kebijakan ini itu diekspos. Warga juga punya hak atas informasi, bagaimana informasi itu musrenbang, apa-apa saja yang harus dikerjakan, indikatornya apa saja. Jadi, hak-hak warga itu harus dilindungi. Dan pemerintah tidak juga membatasi itu. Dan itu menjadi suatu keharusan dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi, warga kota, terutama warga kota, harus memiliki dan menerima informasi terhadap hak-hak tadi. Jadi, pemerintah juga punya keterbatasan di sini. Pemerintah punya keterbatasan, walaupun mempunyai hak yang dominan. Dia perlu juga saran dari warga, aspirasi dari warga, aspirasi dari kelompok-kelompok LSM, NGO, dan lain sebagainya untuk perbaikan kota. Saya membaca dari beberapa artikel, ada dua di situ, ada dua negara. Ada dua negara, Islandia sama Korea Selatan. Bagaimana dia melibatkan warga dalam bentuk saran gagasan. Dan itu diterima pemerintah, diterima negara. Diterima negara menjadi, dan ditanggapi negara sebagai usulan yang bagus. Selanjutnya, prinsip-prinsip tadi, dalam deklarasi HAM, ada 10 tadi. Saya masih acak ini, membahasnya ada hak atas kota, non-diskriminasi dan tindakan afirmatif, inklusi sosial dan keragaman budaya, demokrasi, keadilan sosial, kepemimpinan dan pelembagaan politik, pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak pemulihan. Saya masih campur ini. Belum spesifik, prinsip apa saja yang harus diambil dalam pembaharuan makalah saya. Terus yang selanjutnya, ciri kota HAM. Ini sudah disampaikan di awal tadi, ada gugatan warga. Jadi cirinya, warga harus hidup. Kritis warga itu harus hidup dalam membangun kota Ramaham. Jadi warga tidak dibungkam juga. LSM juga harus menjadi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, harus menjadi mitra pemerintah, harus menjadi aspirasi pemerintah. Yang tidak kelihatan sekarang adalah berjaraknya masyarakat terhadap media sosial. Jadi yang mengumumkan sekarang adalah lembaga-lembaga tadi, lembaga-lembaga sosial masyarakat tadi, yang bisa menyampaikan aspirasi dan hajat masyarakat kepada pembangunan. Terus pemerintah juga membuat kebijakan ramah disabilitas, ramah HAM, ramah perempuan, dan ramah lansia. Ini beberapa daerah sudah menerapkan ini. Bagaimana fasilitas transportasi juga memprioritaskan ada bangku-bangku atau tempat duduk untuk perempuan, disabilitas, dan wanita yang hamil. Itu salah satu bukti keberadaan kota dalam pemenuhan hak-hak asasi warga. Selanjutnya, mungkin sudah kesimpulan, saya memilih tema ini melihat dan refleksi pribadi terhadap pembangunan kota yang pesat harus juga dilihat dari bagaimana tidak mengabaikan hak-hak warga kota. Jadi disinggung di awal bagaimana pembangunan proyek-proyek infrastruktur harus juga melihat ekologi, harus juga melihat keberlangsungan warga di kota. Misalnya, banyak sih pembangunan-pembangunan yang melanggar hak-hak warga kota. Jadi itu menjadi inspirasi saya. Terus warga kota juga, variable lain juga, saya lihat pendidikan warga kota belum juga mampu mencerminkan pengetahuan-pengetahuan warga kota terhadap hak-hak tadi. Jadi fungsi ekspos, fungsi publikasi itu masih kurang menurut saya. Warga kota juga harus di-stimulus suara-suara kritisnya agar mampu menyuarakan aspirasi hak-haknya kepada negara, kepada warga. Jadi sebenarnya kuat juga modal sosial warga kota ini. Tetapi kemudian masih terhalang oleh sistem demokrasi, tata kelola pemerintahan yang tidak terbuka, dan masih korup. Itu menjadi faktor-faktor penghalang bagi keberlangsungan dan menciptakan kota Ramaham di Indonesia. Mungkin itu menurut saya secara singkat, mohon masukkan dari Datum, dari Panitia, dan di teman-teman sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ahmad Saufi. Sejujurnya, jujurli, saya senang sekali mendengarnya apalagi Mas Ahmad Saufi ini membuat makalah ini, membuat judul ini berangkat dari keresahan sendiri, mengapa pembangunan kota seperti ini. Karena itu berarti menandakan bahwa hak atas kepemilikan bagi Mas Ahmad Saufi itu diupayakan, dituntut oleh Mas Ahmad Saufi sebagai warga kota. Jadi, konsep Kabupaten Kota Ram ini, Kabupaten Kota Ram yang diinisiasi oleh INVIT dan Komnasan juga berangkat dari itu. Mas Ahmad Saufi bagaimana pembangunan di daerah ataupun di menit itu harus berbasis HAM, lalu kemudian bagaimana melokalkan hak asasi manusia, kemudian juga hal-hal baik lainnya yang disampaikan tadi Mas Ahmad Saufi. Dan saya mempunyai kabar Mas Ahmad Saufi bahwa tahun ini acara tahunan Komnasan bersama INVIT dan yang lainnya yang bernama Festival HAM yang mana itu adalah berangkat dari, sesungguhnya berangkat dari konsep Kabupaten Kota HAM akan diselenggarakan di Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi, mungkin nanti Mas Ahmad Saufi bisa ikut terlibat di agenda Festival HAM ini. Dan tentu, harus ikut dan harus mendapat undangan dari Datum ini Pak. Kalau ada undangannya saya berangkat ini. Siap, nanti saya dari Komnasan saya akan catat kepada teman-teman tim Festival HAM. Terima kasih banyak Mas Ahmad Saufi. Terima kasih. Terima kasih.